Tanggapan atas usaha pembersihan atau pemurnian situasi atau kondisi hidup dari kemalasan, kenakalan, kecanduan, kejahatan, korupsi, kolusi, nepotisme, atau kejahatan-kejahatan lain bisa saja berbeda dari setiap orang. Ada orang yang menangkapinya secara positif, maka mereka tentu akan mendukung dan bersuka cita untuk ambil bagian demi terlaksananya pemurnian atau pembersihan itu. Sebaliknya, ada orang yang menangkapinya secara negatif, mereka merasa terancam dan menganggap usaha pemurnian itu adalah suatu masalah, maka mereka akan berjuang menolaknya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Maksud Yesus adalah bahwa dia datang untuk membawa pemurnian hidup bagi setiap orang. Dia datang untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan cinta kasih. Bagi mereka yang percaya dan setuju dengan kehadiran Yesus itu, maka mereka akan sungguh mengalami damai dan sukacita dalam hidup. Namun sebaliknya, bagi mereka yang tidak setuju kehadiran Yesus adalah ancaman dan masalah. Sebab kehadiran Yesus itu bagi mereka bagaikan pedang yang tajam, yang akan mengiris kebobrokan, kejahatan, dan masalah yang mereka ciptakan dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maka kita dipanggil untuk tidak bersekongkol dan bersekutu dengan situasi dan usaha-usaha jahat yang menghilangkan keadilan, kebenaran, dan cinta kasih dalam kehidupan. Sebaliknya, Yesus memanggil kita untuk sepenuhnya mengikuti dia, ambil bagian menegakkan keadilan, kebenaran, dan cinta dalam hidup kita. Keterbukaan kita untuk mengikuti Yesus dan kemauan kita untuk mengorbankan beberapa hal, termasuk itu kelekatan-kelekatan pribadi kita akan sungguh menghadirkan damai yang sesungguhnya dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan banyak orang. Semoga Tuhan memberkati hidup kita dan seluruh usaha kita hari ini. Amin.